Jika ada yang bertanya-tanya apakah ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan di dunia ini, pastilah itu adalah perseteruan tanpa akhir antara Elias dan Otis yang sudah berlangsung sejak lama. Penyebab permusuhan itu adalah perbedaan pandangan. Raja Dewa Otis menginginkan semua hal berjalan dengan baik, dan kehidupan harus berlangsung abadi selamanya. Tak ada rasa sakit, tak ada derita. Sementara Elias dan Raja Iblis justru menginginkan sebaliknya, dan kematian adalah akhir dari kehidupan. Mengapa tidak membiarkan kehancuran terjadi? Tak ada cinta dan belas kasihan. Perang, dunia yang gila, membuat kedua belah pihak hancur berantakan. Pada saat itu, muncullah Claudi, sang putri awan pelangi di wilayah udara Laputa. Dia menggunakan cermin pelangi ajaib untuk menarik dua bersaudara itu ke dunianya. Tak peduli seberapa keras perang iblis dan dewa, tanah misterius Laputa tak terpengaruh sama sekali. Tempat ini dikenal sangat damai, begitu indah, dan penuh dengan hal magis. Apa? Ada apa ini? Raja Dewa dan Raja Iblis pun selalu dibuat terpana oleh keindahan negeri ajaib ini. Negeri kecil itu terhubung ke dua tepi sungai oleh sebuah jembatan tajam. Di tengahnya, berdirilah sebuah kastil yang memancarkan cahaya indah berkilauan. Selamat datang di Laputa. Senang sekali menyebut kalian berdua. Apa kabar, sahabat-sahabat lamaku? Claudi? Iya, lama tak jumpa. Ternyata Claudi adalah teman masa kecil yang sangat disayangi oleh Elias dan Otis. Hingga suatu hari, dia tiba-tiba menghilang begitu saja, dengan cara yang sama seperti saat dia datang dalam kehidupan dua bersaudara itu. Bagaimana kau bisa? Tak perlu dibahas. Aku bisa melakukan hal yang hebat sekarang. Di tempat ini, aku bisa membuat apapun yang kubutuhkan. Kalian sering bertengkar hebat saat masih kecil untuk memperebutkan makanan, bukan? Sekarang aku mengerti. Hah, bukankah itu cukup? Bagaimana dengan emas dan perak? Aku punya banyak melimpah ruah. Aku tahu. Iya, kalian sudah dewasa. Ayolah, Claudi. Ijinkan kami pergi. Aku dan dia punya banyak pekerjaan. Sepertinya undanganku ditolak. Kalian tidak bertanya, kenapa aku baru muncul sekarang? Aku tak peduli perseturuan kalian, selama tidak mengganggu laput aku. Tidak, kami tidak bermaksud. Claudi, kita bersahabat, bukan? Kau merasa lebih baik? Oh iya, kau harus berada di pihak yang paling kuat. Kita akan menguasai dunia ini bersama-sama. Tidak, jangan mengacaukan hidup brilianku hanya untuk keinginan pribadimu. Oh, menarik. Apa, kenapa biru? Elias, apa yang kau lakukan? Itu Claudi. Hah? Claudi? Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa ketika mereka memasuki laputa, saat itulah kekuatan mereka saling bertukar. Raja Iblis Elias menjadi sang pembawa kehidupan. Sementara segala sesuatu yang keluar dari tangan Otis menciptakan kematian di mana-mana. Hah? Hahaha, terima kasih saudaraku. Sepertinya kau membantuku menarik Claudi ke pihakku. Claudi, apakah kau baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan kekuatan kami? Claudi tidak menjawab. Dari tubuhnya, muncul percikan api yang sangat berbahaya. Hahaha, bagus sekali. Sekarang izinkan aku meminjam kekuatan saudaraku untuk membuatmu lebih kuat. Menghancurkan tempat ini untuk keluar pasti ide yang bagus. Hahaha, namun ternyata Claudi bukan lagi dirinya. Hah? Dia kehilangan kesadaran, jatuh ke dalam kastil, menjadi monsteraksasa. Semua dihancurkan oleh sihir Claudi. Hahaha, tidak. Aku salah. Ternyata begitu. Keabadian tidak selalu baik. Kekuatan Claudi sebut di luar imajinasi. Baik dewa maupun iblis tidak mampu melawan. Hahaha, dengan kalung itu, Raja Dewa dan Raja Iblis tetap dapat bertukar kabar dengan para prajurit suci di luar. Prajurit suci iblis, ku perintahkan kalian untuk mencari tahu apa yang terjadi padaku. Apakah aku salah? Kehancuran membawa banyak kerusakan dan kerugian lebih dari yang kukira. Yang mulia, dengan keadaan saat ini, sepertinya Putri Claudi dan Laputa akan hancur. Aku takut. Tidak. Cari cara untuk menghentikannya. Pastikan Claudi dan tempat ini aman. Laksanakan. Prajurit suci, apakah ada cara untuk membuat semuanya kembali membaik? Yang mulia, benteng di Laputa memiliki dua kelemahan. Menyerang dua titik lemah itu pada saat yang sama akan meruntuhkan kastil dan dapat mengembalikan jiwa Putri Claudi. Itulah pertama kalinya Raja Dewa dan Iblis merasakan ketakutan. Alih-alih bertarung, mereka justru memutuskan untuk bersatu padu, mencari cara menyelamatkan Claudi. Sekaligus menyelamatkan diri mereka sendiri dan Laputa. Dewa dan Iblis bersatu menyerang. Namun karena mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri, sihir yang mereka ciptakan lemah. Tidak cukup untuk mengalahkan kastil awan. Tidak bisa seperti ini. Kita hanya membuang-buang energi. Tapi kau tidak bisa meninggalkan Claudi begitu saja. Kita pernah melewati saat-saat menyenangkan bersama, bukan? Jangan berpikir hanya kau yang dekat dengannya. Aku sangat mencintai Claudi. Kau dengar, aku tak peduli kekontradiktifanmu. Aku akan melakukan semua yang kumampu untuk membuat Claudi kembali. Ini bukan hal yang mustahil. Jika ada bantuan dari luar, pasti kita bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Hanya saja, kita menggunakan kekuatan satu sama lain. Ayo, kita bertukar komando tentara. Kau mengamandoi tentara dewa, dan untuk tentara iblis, biarkan aku. Apakah kau tidak takut akan menggunakan kesempatan ini untuk memerintahkan para prajurit suci melakukan hal-hal buruk? Ya, tapi ada hal yang lebih penting dari rasa takut itu. Dengan persatuan itu, mereka menepis provokasi dan balas dendam pribadi. Untuk bersama-sama menciptakan kekuatan besar dan mampu meruntukkan kastil itu. Kalian! Jangan katakan apapun. Ini sudah berakhir. Maaf, Claudi. Kelalayanku yang membuat ini terjadi. Dunia membutuhkan keseimbangan, tidak bisa terus tumbuh selamanya. Hmm, seharusnya aku tidak boleh terlalu jahat. Ini semua karenaku. Menurutku semuanya sederhana. Kita tidak bisa menjaga kedamaian sementara di satu negeri kecil, sementara yang lainnya begitu jauh. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkan kalian. Claudi sangat lemah. Sehingga tenaganya tak lagi cukup untuk menciptakan cermin untuk mengirimkan dewa dan iblis keluar. Claudi, jangan terlalu kau paksakan. Tidak, jika kalian terlalu lama dilaputah, kalian akan kehilangan kemampuan untuk kembali normal. Hanya ada satu cara. Tanpa menunggu Raja Dewa dan Raja Iblis bertindak, Putri Claudi menggunakan kekuatan terakhirnya. Dia mulai menggunakan kekuatan dari kalungnya yang membuat laputa bergetar hebat. Negeri misterius itu benar-benar untuh. Setelah keluar, Raja Dewa dan Iblis membagi wilayah kekuasaan. Kehidupan pun dibatasi, tak lagi abadi. Hingga semua orang harus menghargainya. Dan kematian. Kematian yang membuat segalanya tampak seperti akhir dapat menjadi sebuah awal. Laputa telah tiada. Namun konon, persahabatan mereka masih ada hingga saat ini. Wah, Fairy Tales.